Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur digelar di salah satu hotel di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat Petang dan berlangsung panas. Meski ketiga paslon sempat saling sindir, namun ketiga paslon berkomitmen untuk bersama-sama memberantas narkoba, yang mana saat ini Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai salah satu wilayah darurat narkoba di Provinsi Jawa Barat. Berlangsung di Aula Utama Sultan Raja Hotel dan Convention Center Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat Petang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menggelar debat perdana calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dengan tema membangun Cianjur mandiri, berdaya saing, serta berbudaya menuju masyarakat yang sejahtera. Adapun debat yang terpaksa dilakukan di tempat netral ini digelar oleh KPU Kabupaten Cianjur untuk menjaga situasi kondusif. Di sesi pertama, ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, yakni Herman Suherman Muhammad Salih Ibang, nomor urut 1, Muhammad Wahyu Ramzi, nomor urut 2, dan Dedan Nasihin Neng Eva Fatima, nomor urut 3, diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi, serta program yang akan dijalankan apabila terpilih nanti. Memasuki sesi kedua dan ketiga, situasi sedikit memanas ketika calon Bupati nomor urut 1, Herman Suherman, menanyakan hal yang dianggap remeh kepada paslon nomor urut 2, mengenai luas wilayah geografi, jumlah desa, dan RT yang ada di Kabupaten Cianjur. Sontak calon Wakil Bupati Cianjur nomor urut 2, yakni Ramzi, yang juga merupakan satu-satunya selebritas tanah air, yang turut meramaikan kontestasi Pilkada Kabupaten Cianjur, menjawab dengan santai, bahwa hal-hal remeh seperti yang ditanyakan tersebut bisa dicari jawabannya melalui Google, mengingat saat ini sudah modern dan era serba digitalisasi. Jawaban sederhana tersebut pun disamu triuh dan terpuk tangan simpatisan pendukung Wahyu Ramzi, yang hadir di lokasi debat. Bahkan di sesi ketiga, meski sempat memanas dan saling sindir dengan dua paslon Bupati Wakil Bupati lain, Ramzi yang tampil dominan dan percaya diri dibandingkan dua calon Wakil Bupati Cianjur lainnya, secara spontan memberikan mik miliknya kepada calon Bupati nomor urut 3, Dede Nasihin, saat mik miliknya bermasalah dan mati. Meski dalam debat ketiga paslon sempat memanas dan saling sindir, namun ketiga paslon ini berkomitmen untuk bersama-sama memberantas narkoba, yang mana saat ini Kabupaten Cianjur ditetapkan sebagai salah satu wilayah darurat narkoba di Provinsi Jawa Barat. Sekarang masih menjabat, ya kalau bersalah ini, kalau dirasa dengan kompengenda, terus bergerudah, kita tuntaskan yang namanya balang kubah, mempunaskan sebagai jahat. Bagaimana akar ikutnya? Akarnya apa? Yang jual-jualannya. Saat ini kita udah bergerak, Pak Kapores, Badanim, termasuk komunitas daerah, benar-benar KOPP kita sedang bergerak, agar akar-akarnya habis di Cianjur. Kalau kita hanya beratas-beratas saja, ya akan muncul-muncul lagi. Sehingga mudah-mudahan dengan akar-akarnya kita tuntaskan di salah satu wilayah janggung dari bebas dari para-para orang tadi. Mengakui bahwa apa yang menjadi kekurangan kita, tapi itu tidak membuat menurunkan liat kita untuk memperbaiki Cianjur, untuk menjejak terang-terang kita. Kita, terutama saya, memang saya memiliki kekurangan di pengalaman di bidang politik, tapi pengalaman saya di dunia pelayanan, pengabdian, itu yang membuat saya tunggu. Dan naluri saya, nanti kepada warga masyarakat, kami tidak akan mempolitik dengan warga masyarakat Cianjur, kita siap melayani dan mengabdi kepada sebuah warga masyarakat Cianjur. Mau yang memiliki wayu rancu, ataupun tidak. Bagaimana kita akan mewujudkan Indonesia emas, bagaimana kita akan mewujudkan Indonesia emas, dan bagaimana kita menciptakan anak baru, kalau misalkan anak mudahnya kita tidak jaga, tidak membebukan dari kekuatan. Dan sebutuh kami, insya Allah, dari masyarakat, akan bekerjasama dengan semua pihak, terutama kita akan mendapatkan edukasi kepada sekolah, kepada masyarakat, kepada orang tua, untuk menjadi juga ibu asyuk dan ibu asyuk kepada masyarakat. Rencananya KPU Kabupaten Cianjur, akan menggelar debat kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, akan digelar pada 8 November 2024 mendatang. Namun demikian, untuk informasi tempat pelaksanaan, belum bisa dipastikan, dan akan segera diinformasikan lebih lanjut.